Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, pada hari Jumat 22 Januari 2021, tertulis dari Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang sangat hangat diperbincangkan sejak dahulu bahkan sampai masa kini. Hal ini terjadi karena kebangkitan Tuhan Yesus menciptakan suatu perbincangan yang tidak masuk akal, bagaimana mungkin seorang manusia biasa, seorang anak tukang kayu biasa dapat bangkit dari kematiannya. Bila dia sungguh-sungguh anak Allah, kenapa dia harus mati? Dan dia bila memang hanya sebagai manusia biasa, mengapa Yesus bisa bangkit? Inilah perbincangan yang banyak dibicarakan, baik oleh kaum awam atau oleh para kaum teolog dari zaman dahulu hingga sekarang. Secara khusus di dalam firman Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, kata mereka adalah para murid Yesus. Dan bila dikatakan mereka bercakap-cakap atau bertukar pikiran, sesungguhnya mereka sedang memperbincangkan bagaimana mungkin kubur Yesus kosong. Mereka masih bingung, masih dalam ketakutan dan kekecewaan karena kematian Tuhan Yesus. Mereka sama sekali tidak ingat bahwa jauh sebelumnya Yesus sudah mengatakan, anak manusia akan mati tersalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini tidak sama sekali mereka ingat, karena mereka sudah dilanda ketakutan dan kekecewaan ketika Yesus mati. Sehingga ketika berita kubur Yesus kosong, mereka tidak percaya. Mereka bingung, mereka justru berdiskusi bagaimana mungkin. Dan bahkan menariknya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, di dalam nas hari ini dikatakan Yesus datang menghampiri mereka. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Dikatakan dalam nas hari ini, karena ada yang menghalangi mata mereka. Apakah yang menghalangi mata mereka? Yaitu yang pertama ketakutan mereka. Ketika berita kematian Tuhan Yesus terjadi, hal ini membuat para murid takut. Mereka bersembunyi, karena mungkin mereka juga akan ikut disalibkan. Tetapi yang kedua, yang membuat mata mereka tidak dapat mengenal Yesus, karena mereka mengalami kekecewaan yang berat. Mereka berharap bahwa Yesus sebagai guru atau Mesias, akan ada terus bersama dengan mereka. Dua hal inilah yang membuat mereka melupakan pesan Tuhan Yesus, yang membuat mereka tidak mengenal Yesus, bahkan sekalipun Yesus ada bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal seperti ini pun bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kita bisa menjalani hidup seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Ketika kita merasa kecewa dan terpuruk di dalam kehidupan kita, dalam penderitaan, seringkali kita tidak menyadari kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Terkadang pergumulan yang berat, penderitaan yang berat, yang kita alami, tidak dapat membuat kita untuk mengenal siapakah Yesus yang telah bangkit itu. Beratnya pergumulan dan beban kita, sering menutup mata iman kita, sering menutup kepercayaan kita, untuk tahu dan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Firman hari ini menyampaikan kepada kita, supaya kita tidak terlalu larut dalam segala persoalan, suatu masalah, dan memikirkannya sendiri. Karena bila demikian, kita akan melupakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa berjalan bersama kita. Hanya kita yang sering menganggap Tuhan tidak ada, atau bahkan kita tidak mengenal Dia. Yang perlu kita lakukan, marilah kita menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, karena Dia berkuasa dan maha hadir. Dia berkuasa atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Dia berkuasa atas maut. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila Yesus hadir di antara para murid, kalau mereka kebingungan, ketakutan, kecemasan melanda hidup mereka, maka pada saat ini, pada masa kini, Tuhan Yesus juga hadir untuk kita, berjalan bersama dengan kita. Bukalah hati kita, kenallah Dia, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, maka Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Kiranya firman hari ini memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, Tuhan Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami, firman-Mu telah kami dengarkan, meneguhkan iman kami, agar kami senantiasa mengenal Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan, pergumulan, penderitaan, duka yang berat, beban yang berat, menghalangi mata iman kami untuk mengenal Engkau, menghalangi mata iman kami untuk percaya padamu. Biarlah kami semakin dekat dan menyerahkan segalanya kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kebangkitan-Mu menjadi bukti bahwa Engkau Maha Kuasa dan Maha Hadir, dan kami percaya rancangan-Mu dalam hidup kami adalah yang terbaik. Kami berserah kepadamu, ya Tuhan Allah, dan hari ini, tatkala kami akan mengawali segala aktivitas dan rutinitas kami, sertailah dan berkatilah. Di dalam pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, dan persekutuan dengan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktifitas, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati